Zain mau ajak kamu berkreasi lagi, tapi kali ini kita akan memanfaatkan keranjang sebagai bahan utamanya. Penasaran seperti apa? Check this out! Yang pertama, kita akan kreatikan keranjang menjadi sebuah tool. Caranya mudah. Pertama-tama, kita akan membuat bagian kaki terlebih dahulu. Siapkan kayu dan papan yang ukurannya sudah disesuaikan. Kemudian pasang menjadi satu menggunakan skrup. Jika sudah, pasang kaki meja pada bagian bawah keranjang menggunakan hard skrup. Lakukan hal yang sama pada kaki meja lainnya. Next, kita akan membuat puff untuk alas duduk. Pertama, siapkan busa dan potong sesuai ukuran keranjang. Jangan lupa tambahkan papan untuk menahan bebas. Lalu, balut busa menggunakan pabrik sesuai warna. Terakhir, otakkan puff di atas keranjang. Bola! Klaik setuah buatanmu kini siap digunakan. Next, kamu lagi butuh rak buku? DIY yang satu ini wajib kamu buat. Langkah pertama, buat bagian kaki meja seperti DIY store sebelumnya. Kemudian, pasangkan kaki pada kisih samping keranjang menggunakan skrup dari bagian dalam. Tips, kamu bisa memasang skrup lebih dari satu agar bagian kaki terpasang lebih kuat. So, mudah bukan? Dengan kreativitas, kamu bisa mengubah barang yang ada di sekitarmu menjadi sesuatu yang lebih menarik dan fungsional. Itulah ide kreasi yang bisa kamu tiru di kawasan tengah. Selamat mencoba! Dan berakhir sudah episode desain hari ini. Sampai jumpa di minggu depan, di jam yang sama, hanya di NET. Happy weekend! Sampai jumpa di minggu depan. Sayang-sama, presa! Terima kasih. 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 selamat menikmati